Jepang akhirnya berhasil mengidentifikasi benda asing yang ditemukan dalam vaksin Moderna. Benda asing itu ternyata adalah partikel stainless steel atau baja tahan karat. Temuan ini merupakan adalah hasil penyelidikan oleh distributor lokal Takeda Pharmaceutical. Kementerian Kesehatan Jepang berharap partikel itu tidak menimbulkan resiko kesehatan. Dalam pernyataan bersama dengan Takeda dan Moderna, dikatakan bahwa stainless steel digunakan pada katup jantung, penggantian sendi, serta jahitan dan staples logam. Kedua pihak berharap partikel itu tidak akan mengakibatkan peningkatan resiko medis. Dan masalah kontaminasi ini menjadi sorotan setelah dua warga Jepang meninggal beberapa hari usai menerima suntikan vaksin Moderna. Namun Takeda mengatakan tidak ada bukti kematian yang disebabkan oleh vaksin. Sementara itu Jepang kembali menarik tiga batch vaksin COVID-19 Moderna setelah hasil penyelidikan menemukan kontaminasi stainless steel atau baja tahan karat di beberapa botol vaksin pada Rabu waktu setempat. Perusahaan Moderna dan Takeda Pharmaceutical diminta menarik sejumlah dosis vaksin oleh Kementerian Kesehatan Jepang akibat dari penemuan kandungan kontaminasi di sejumlah botol vaksin. Kementerian Kesehatan Jepang juga diketahui menangguhkan 1,63 juta dosis vaksin pada minggu lalu akibat masalah kontaminasi dalam kandungan dosis vaksin Moderna. Pihak Moderna menyebutkan kontaminasi kemungkinan terjadi selama proses produksi yang dilakukan perusahaan Brovi di Spanyol. Kementerian Kesehatan Jepang